Perjalanan memiliki nilai percayaan untuk semua negara di dunia Bagus ini, tapi memang susah banget pasti direalisasikan Oke, di hari ini aku akan ajar kalian untuk lihat salah satu video yang kayaknya bagus banget ini Untuk kita bahas ya, untuk kita lihat ya Ini ada berita dari PM Malaysia Atun Mahathir Mohamad ya Yang baru kemarin di PL Summit 2019 Dia mengajak negara muslim, semua negara muslim itu menggunakan mata uang dina Wah, ini terombosan yang bagus, kalau menurut aku terombosan yang bagus bro Dan sekarang kan kita masih memakai, negara-negara muslim kan masih memakai uang dolar ya sebagai patokannya Nah, Atun Mahathir Mohamad ini mengajak kepada negara, semua negara muslim itu untuk meninggalkan dolar gitu ya Dan beralih ke emas ya, seperti zaman dulu, zaman Nabi Muhammad ya, di Arab zaman dulu gitu ya Karena memang di negara itu memang ada emasnya, memang emas ya Bukan kayak mata uang kertas kayak gitu ya Kalau mata uang kertas kayak gitu kan sebenarnya itu hanyalah kertas dan gak ada artinya ya Tapi kalau emas, benar-benar emas itu kan memang ada artinya Jadi aku pikir ini semua terombosan yang luar biasa Kalau memang nanti semua negara muslim bersatu memakai dina emas wah, bagus Kita lihat aja ke depannya ya, jadi kita lihat Ini adalah beritanya di KL Summit kemarin ya Mari kita lihat Nah, ini Perdana Menteri, Tuan Dr. Mahathir Mohamad mengulangi cadangannya agar dina emas serta sistem barter digunakan dalam perdagangan sama negara Islam Loh, sistem barter, pakai sistem barter Serta rumah dan pengurusi presidangan Tuan Dr. Mahathir Mohamad melihat penggunaan dina emas serta sistem barter perlu digunakan dalam perdagangan sama negara Islam Ini dari channel Artif Nur Sandara ya, videonya Ini yang KL Sama Perdana Menteri Malaysia, Tuan Dr. Mahathir Mohamad menyerukan penggunaan mata uang dina emas dalam perdagangan antara negara-negara Islam Oh, bagus bro Hal itu disampaikan Mahathir Tapi memang susah pasti kalau direalisasikan ya Kuala Lumpur Summit 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia Oh, man Mahathir Mohamad mengatakan penggunaan mata uang dina emas merupakan salah satu topik bahasan para pemimpin negara-negara Islam Karena isu tersebut menyokong kekuatan ekonomi bersama Kuna mengurangi ketergantungan negara-negara Islam terhadap dominasi mata uang dolar dalam transaksi perdagangan dunia saat ini Bagus penggunaan mata uang dolar dalam transaksi perdagangan kita Bagus penggunaan Semua hadirnya Gila Mantap Ini yang datang ke KLCMIT ini Orang negara-negara nuklis semua kayaknya Dan kita berharap kita bisa menemukan negara-negara Islam terhadap orang-orang dolar dalam transaksi perdagangan Karena pasti banyak ditentang oleh negara-negara barat yang memakai dolar dan banyak ditentang pasti Banyak-banyak halangannya ya Tapi kalau ini bisa terjadi Wah, luar biasa sekali ini ya Dinar emas Tidak setuju bahkan ini kalau semua negara musim memakai dinar emas ya dalam perdagangannya yang sistem butter juga bagus itu Dijelaskan bahatir, mata uang dinar emas memiliki kelebihan dibandingkan mata uang kertas dolar Ya, betul Disebabkan terbuat dari emas menarginga nilainya lebih stabil dan tahan terhadap inflasi Betul Emas itu tahan banget terhadap inflasi Juga mata uang kertas dunia lainnya nilainya mudah dipermainkan para spekulan Dan gampang terpengaruh bejolak politik Betul, bagus ini, tapi memang susah banget pasti direalisasi Sebagai standar, kita bisa menyebut kelebihan kita dengan nama apa saja Tapi mereka harus berkaitan dengan nilainya nilainya di negara kita Dan kita bisa menyebutnya nilainya sebagai standar Sebagai standar Di situ kan bisa memainkan uang-uang kertas seperti itu ya Dan misalnya ya nih, misalnya Uang itu nggak berlaku lagi Apa yang bisa kita jual dari uang itu nggak ada kan? Cuma kertas aja Kecuali kalau emas Kalau emas itu, walaupun misalnya Negaranya sudah nggak ada lagi, tapi uangnya masih ada Dan terbuat dari emas, uangnya itu masih bisa dijual Ya, jadi bagus kalau menurut aku pakai peluang dinar Mantap itu pikirannya Adanya mata uang bersama negara-negara Islam berbasis dinar emas Juga merupakan solusi Jika terjadi embargo ekonomi negara barat terhadap Islam Menindaklanjuti KL Summit ini Malaysia, Turki, Iran, dan Qatar Kini mempersiapkan rancangan penggunaan dinar emas Dalam transaksi perdagangan diantara mereka Pada masa mendatang Oke, mantap Dan juga Turki beberapa bahwa Kalau kita tidak ada American Dollar Kita boleh guna garansi kita sendiri Ataupun satu common garansi Yang boleh dicipta jika kita bersujud Mahathir Muhammad merupakan seorang pemimpin muslim dunia Yang memahami bagaimana sistem ekonomi modern Saat ini berlangsung Mantap Sistem uang kertas tanpa sandaran emas Hanya menguntungkan negara yang memiliki mata uang kertas yang kuat Betul Sementara negara yang mata uang kertasnya lemah Mudah dihantam krisis Betul, mudah dihantam krisis bro Krisis moneter di Asia Tenggara tahun 1998 silam Ada contoh yang nyata Pasca krisis Mahathir Muhammad telah mengusulkan agar dunia Negara-negara Islam khususnya Kembali menggunakan mata uang Sudah lama ternyata ya Mengusulkannya Sekarang diusulkan lagi Betul Mereka menyebabkan Supaya kita tidak guna karansi yang lain Selain dolar Mereka menggunakan karansi Sesuatu negara Memberi kekuatan kepada negara itu Betul Sebenarnya Amerika kalau nak kira Dia bankra Dia hutang Banyak Amerika Hutangnya banyak Bankra Tapi kita Masih anggap American dollar itu sebagai kuat Yang itu yang Yang pelik Selain penggunaan mata uang dina emas Forum KL Summit 2019 Juga membahas kerjasama teknologi Pendidikan Keamanan Gila negara-negara Negara islam bersatu Semua yang mantap Indonesia Terut diundang dalam forum Pertemuan ini Diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Oh Ada juga ya Pertemuan ini Sedianya dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Namun batal Karena beliau Dikabarkan sakit Bagaimana kawan-kawan Apa komentar Anda Tentang usulan Mahathir Muhammad Mantap usulannya Mari berdiskusi Yang sopan Di kolom komentar Oke Oke Terima kasih Asif Nasional Nah itu dari Videonya aku ambil dari Asif Nasional ya Jadi Gimana bro Kalau menurut kalian bro Bagus gak Pemikirannya Dan Resolusinya Maha'ruf Muhammad ini Untuk Mengajak semua negara islam Memakai Uang Dinar Atau Emas Dinar ya Jadi Itu bisa Menjadi lebih stabil Dan Ya lebih stabil Dan lebih positif Dibandingkan Uang kertas Karena uang kertas itu Sering bisa Membuat Suatu negara itu Bangkrut lah Membuat krisis lah Gara-gara uang kertas ya Kalau pakai emas Dadangan emas kita banyak Di suatu negara Itu lebih stabil Negaranya pasti ya Dan itu juga adalah Salah satu Cara Nah di dulu ya Memakai sistem barter Dan memakai emas ya Perdagangannya itu Berniaganya itu Jadi kalau menurut aku Pribadi Mantap Untuk Terobosan Dari K.M. Malaysia Untuk Mahathir Muhammad ini Mantap banget ya Respect banget Aku salut banget Dengan pemikirannya Ternyata dia sudah lama Memunculkan Ide ini ya Dari semenjak tahun 98 Tetapi Banyak pertentangan Saat ide itu keluar Di tahun 98 itu Dan sekarang baru Dimunculkannya lagi Ide ini Dan Banyak negara-negara Islam Yang mendukung Dengan Keputusannya tersebut Dan Mungkin nanti akan Bisa terrealisasi Suatu saat nanti ya Kita doakan saja Agar Negara-negara Islam Bisa bersatu Dan lebih stabil Ekonominya ya Respect sekali lagi ya Untuk Ternyata Muhammad ini Aku kasih Applause Aku kasih Utansak Aku kasih Kehormatan Yang sebesar-besarnya Dengan Ideanya Pemikirannya Mantap banget Jadi Kalau kalian juga Setuju dengan Pemikirannya Tuan Mother Muhammad Silahkan komentar di bawah Mari kita berdiskusi Dan Ya Itu saja Untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Menonton video ini Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Subscribe Sampai channel ini Dan akhir kata Bis datang Respect pro Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax